Kota Jambi menggerebek dua tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi meski telah disegel oleh Satpol PP. Pengelola hiburan malam ini sempat berdebat dengan petugas Satpol PP yang tidak mencoba masuk. Setelah berhasil didamaikan, pengelola hiburan malam mengizinkan petugas masuk ke dalam ruangan. Lokasi hiburan malam ini sempat disegel oleh petugas Satpol PP akibat nekat menjual miras ilegal. Petugas kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi hiburan lain di jalan Sudirman, Kota Jambi. Di lokasi ini Satpol PP mengamankan ratusan botol miras tanpa izin edar.